Rencana untuk pindah Ibu Kota itu sudah digagas sejak lama, bahkan sejak era persediaan pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Dan sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri Ibu Kotanya. Banyak pertanyaan, kenapa harus pindah? Yang pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Dan juga airport, bandara udara, dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia. Yang kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia. Dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan. Beban ini akan semakin berat bila Ibu Kota Pemerintahan pindahnya tetap di Pulau Jawa. Pertanyaan ketiga, kenapa urgen sekarang? Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk. Kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur, parah dan polusi udara, dan air yang harus segera kita tangani. Dan ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, bukan. Tetapi terlebih karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat meskipun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah. Terima kasih telah menonton!